Jadi itu warung itu dulu gak ada Rumahnya ya langsung yang belakang itu Jadi aku tinggal disitu dulu Jadi mama tinggal disitu dulu ke Leo Waktu itu gak ada yang beli-beli disitu Gak ada beli-beli Ya mama gak jual alat Ya apa? Minta duit Duitku udah habis nyawer kemarin Sebenernya kan udah gak ada disisain Tuh kan Tuh Tengah Tengah gue ucap Enggak Itu bisa beli cendol Tentu murah kan? Tentu murah yang mana? Tentu murah yang mana? 200 ribu Udah banyak banget Kita cuman banyak 209 ribu sih Tuh disini tuh makanannya murah-murah enak lagi Ayo kita bayar yang tadi ya Tengah teman-teman semuanya Kita nombor-nombor berangkat dari Labiasa Hotel Toba Kita langsung mau pergi ke Brastagi Tapi nanti rutenya lewat Siantar Kita nanti akan kulineran disana Kita kangen-kangenan sama kampung halamannya Bertua juga Siantarmen Dan nanti kita ke Brastagi Ya kita nginep di Simalem disana Kita lihat seperti apa sekarang kota Kampung halamanku Di Brastagi Walaupun aku lahir disini di Kalang Umur 2 tahun udah disana Jadi kita berangkat sekarang Yuk Nah sekarang kita udah Nyampe Parapat Sekarang kita jalan Apa namanya Ke Ini kalau gak salah namanya Si Burak-Burak Aku punya teman banyak dulu disini Kadang kalau aku SD kan Atau SMP main ke rumah temen Nah aku jalan ke sini Nah disini Nah aku tau nih Ini tempat Jual Apa Kopi sama Roti bakar dulu Terkenal banget Nah kalau ini nih Ini pasarnya nih Apa Ini pasarnya nih Terus Apa namanya Tadi ada jual-jual souvenir itu Itu terkenal tuh dulu disitu Kalau ke Parapat Mending ya kesitu Kalau kita masuk ke Parapat itu Itu kayak masih tertata rapi Karena dulu aku masih ingat Aku masih ingat waktu kecil Banyak banget Disini bule Jadi kita sering nyapa gitu Hai mister Umurnya aku kayak Cleo ini Judeo ini Banyak banget Dulu parisatanya lumayan terkenal Kalau di Danatoba Parapat itu Terkenal banget deh Kalau pinggiran Danatoba Yang terkenal itu Yang terkenal banget itu Parapat Nah sekarang kita masuk Ke daerah Ehm Ajibata nih Kita mau ke Ajibata Nah Ajibata ini sebenernya Pas jamannya aku itu Masuknya itu kabupaten yang berbeda Dari Parapat Kalau Parapat itu dulu masuknya Simalungun Nah kalau Ajibata itu dulu Masuknya Tapanuli Utara Agak berbeda kabupatennya Tapi sebenernya dekat-dekat Nggak enaknya Aku harus jalannya agak jauh Ke sekolah Karena sekolah negeri itu Adanya di Parapat Sementara aku tinggalnya di Ajibata Nah ini kita masuk ke Ajibata Lihat nih 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 yang ini Ajibata Ini Ajibata Turun nih ke dalam Iya dulu ini kosong loh Ini nggak ada apa-apa loh dulu ini Ini nggak ada apa-apa 30 tahun yang lalu Bayangin ya Perubahannya Ini pelabuhan nih Ini dulu nggak ada loh Pelabuhan penyeberangan Ajibata Oh ini dulu Ini dulu nggak ada Aku nggak tahu ini Ini dulu kosong Kosong nggak ada apa-apa Oh udah sekeren ini Ternyata guys Dulu ini nggak ada ini Jadi itu warung itu dulu nggak ada Rumahnya ya langsung Langsung yang belakang itu Jadi aku tinggal di situ dulu Jadi Mama tinggal di situ dulu ke Leo Waktu itu nggak ada yang beli-beli Di situ Nggak ada beli-beli Ya Mama nggak jualan Apung kan punya salon Mama dulu salon Itu dulu bukan warung Bukan warung Salon Tapi Apa-apa Maju aja dulu Nah itu Itu rumah yang di atas itu Itu tuh Cleo Mama mainnya di atas itu Itu kan kelihatan dari atas tuh Cleo Oh iya Tuh Mama mainnya di atas itu Tuh kan ada kelihatan di atas kan Di paling atas Mama main di situ Di atas Di paling atas Iya di paling atas itu Nah Mama main di sini nih Ayo ke atas Ke situ tuh Ke situ Mama selalu main di sini Nah terus Mama main di Itu tuh di jembatan Tuh Mama lari-larinya di sini Kita mau ke mana Mak? Roti ganda ya? Roti ganda? Kopimu Pak ini Kopi yang sedap Kopi kuang tok ya? Apa? Sedap Oh kopi sedap Tuh ada kopi sedap Sebelahan Coba beda dua ruko Sama roti ganda ini Roti ganda ini Kenapa terkenal banget Tuh ininya Kalau buat aku ya Ininya tuh apa Selai ya namanya Selai sama dia Dia gak buka cabang dimana-mana Iya selai Dan dia tidak buka Hasil kayanya Dia gak buka cabang dimana-mana Jadi kalau ada yang Bilang dia di Jakarta Atau dimana Roti ganda cabang ini Pasti gak ada Ya kalau ada Berarti bahas Gak ada yang berani Oke Kita lihat Seperti apa rotinya Nanti kita kasih tau Nih Biar ibunya aja yang turun Supaya tidak jumpa Iya Karena dia agak susah Kita beli ke sana Jadi kalau kita kesini Gak beli ini gak sah Kita mau beli kopinya juga Di sebelahnya Terus Tadinya sebenarnya masih mau Coba nasi campur Bakso Sate dan lain-lain Tapi karena waktunya gak cukup Karena kita harus kerja Kerasi malam Itu ada sekitar 2, setengah jam Mampu 3 jam Yaudah Kalau gitu kita langsung turun aja Yaudah pak Minta duit Duitku udah Habis nyawar kemarin Habis Kalau pesta Batak kan Habis nyawar kita ya pak Nih Petansi Bawa aja Nih Kalau pulang tambung Orang Batak tuh Kalau pesta habis nyawar guys Jadi duitnya udah habis Jadi kita bawa duit aja ya Kita dikasih buat jajan Jangan lupa itu masalahnya Kartu-kartu Eh Tau gak ini cendol ini Enak loh ini cendol Oh iya aku mau minum cendol Ini cendol Ini cendol enak banget Beneran Cendol sama lupis Yaudah yuk Dio mau minum cendol gak Kita belanja dulu ya Mau baka uangnya aja Apa sama dompet Takutnya kamu suka Dia pelupa soalnya Nama kayak kamu kan Handphonenya tiap Pelupa apa kelepasan Hah Bukan Kalau kelepasan mah Gak apa-apa lah Kalau duit mah Ini loh KTP NPWP Sebenernya kan udah gak ada disisain Tuh Tuh kan Tinggal gue ucap Enggak Ini gue bisa beli cendol Sama dolar Singapura Aku sisain buat beli cendol Ayo Yuk kita hunting Roti gada Yuk Kita masuk Kita cari Roti Ini gue masa kecil Nih Dulu waktu aku kecil Mamaku selalu Datang ke sini Bawa ke Haji Bata Sik Kalau dulu Ini disini namanya Pak Ayam Karena kayak Pak Ayam Ini disini namanya Kacang Ijo Nah kalau dari tadi Bolung itu Mama biasanya selalu Bawa terus kita rebutan Karena anaknya kan 6 kecil-kecil Nah itu kayak Nostalgia masa kecil sih Sebenernya Nah Kalau waktu aku kecil Dia gak segede ini Jadi dia Setengah ini Terus Kita jimunjukinya Dia juga pakai Lemari kaca Nah kalau sekarang Pakai ngantri begini Pasti karena udah banyak makan Orang yang beli Jadi Ini masih sedikit Sebenernya Kalau dulu tuh Lebih banyak orangnya Nah sekarang Sistinya Kasih lihat Mau yang mana Gitu Aku juga udah gak tau sih Ngantri ya gimana Tapi katanya Tingkan nunjuk yang mana Coba ya Kita coba Terus yang isi Terus yang isi Apa Message Yang udah dioles juga Tiga Terus yang mana Tuh murah kan 200 ribu Sudah banyak banget Kita cuman banyak 209 ribu sih Tuh disini tuh Makanannya murah-murah Enak lagi Ayo kita bayar yang tadi ya Anak-anak Ini mobil kalian Nah kalau ini Kopi yang termasuk Aku suka Jenis kopi Apa namanya Kopi tubruk Sebenernya Tapi rasanya nikmat banget Namanya kopi sedap Di Siantar Dan yang Termasuk kopi Roti bakar Yang aku suka Sebenernya Lihat tuh Cara mereka bakar Dan kita udah Pesan aja Take away Jadi kita langsung Bawa Karena tadinya Lebih enak Untuk diminum disini Tapi full Yang suh penuh Yang panasnya juga enak Tapi aku minta yang dingin Karena Kita udah mulai kepanasan Dan Tadi juga Judika Udah minum yang Panas Pas kita makan mie Jadi Kita kasih yang dingin aja Kali ini Rasanya pasti nikmat Kita lihat Kita pesan roti bakar Andalan mereka ya Nah kita tadi Udah Ke Ganda Beli Ya kue-kue Masa kecil Mengingatkan kita Nostalgia Masa kecil dulu Sebenernya Ini ada dimana-mana Kalau yang ini Ini Kalau di Jakarta Bilangnya ada Bilang apa ini Donat Donat tentang Terus beda-beda Kalau di Asyantar Medan namanya Pak Ayam Bener gak Pak? Dia mau coba Pahayam Beda gak Pak? Kalau Pak Ayam disini Sama di Di Jawa Beda-beda Enak Enak kan? Roti-nya Roti-nya lebih tebal Paduk Video Pak Ayam Donat Apa Pak Ayam? Leo Ini Donat Ini dia lagi makan Tau Mama Daddy Cleo Dia emang suka Awas ditumpahan Semua kebawah Pak Ayam Kakak mau nak? Ayo dong Dia lagi sakit Yang mau Ya udah Mama aja makan Enak Ini kayak nostalgia Berapa puluh tahun yang lalu Jadi kalau Mama aku pulang Dari Asyantar Kan kami tinggalnya Di Ajibata Padapet tadi tuh Kita ke rebutan tuh Kan kita Aku number saudara Bongkarin belanjain Mama dia bawa Makanan yang mana Karena dia pasti Ke ganda tadi Kalau gak bawa Ini Bawa yang lain Nanti aku tunjukin Jadi kita rebutan Dapat yang mana Mama belinya Macem-macem Jadi Kita rebutan Lihat yang mana Ini yang mana Favorit Sama orang Gila loh Rasanya Masih sama Kayak puluhan tahun lalu Enak banget Kalian harus cobain Karena aku makannya Masih banyak Aku coba yang lain dulu ya Tapi ini enak Parah Abang Kan dari aromanya Terbayang Tolong Kalian Membayangkan Muka kita aja Makan ini ya Mudah-mudahan Rasanya nyampe Tapi ini bener Ini enak Karena aku coba Kayak gini Itu banyak ya Di Yawa juga banyak Tapi ini Emang Punya ciri hati Tersendiri Mungkin karena Ada masa kecilnya ya Tapi Ini emang enak Bukan karena Pengen Bahannya Kayaknya memang beda Terus Yang 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 Adon juga beda Nih Satu lagi ya Sebenernya ini Kayak Bolu jadul Tapi Enggak tau ya Mungkin Mungkin Ya itu Kenangan masa kecil Itu kan Ada Ada memori Sendiri Di pikiran ya Jadi kayak Judea 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 Tah Udah rusak Tadi ini rapi Loh Patu kecil Pasti remutan Coklat yang di atas Kan Kita pasti ngambilin Ngambilin Wangi mentega Jadi ini yang kayak Membuat Pikiran Melayang-layang Kemana Ke masa kecil Itu kayak Ya anak-anak kan Enggak banyak yang dipikirin ya Pikirannya main Happy Gitu Jadi kayak Kalau kita Memikirkan aroma masa lalu Kita kecil Saunya kan happy doang Main doang Gitu Jadi bawahnya happy Gitu Kayak 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 Ketua makanan Kecil itu gimana ya Enak banget Papa Sini papa Kamu harus Melasakkan masa kecilku Gak boleh Ini satu Gigitan doang Manteng menyerah Kok ada joklatnya Emang dulu waktu kecil Begitu Roti ya Roti ganda Mau favorit Kemana Dia kalau tinggalnya juga Di Rastagi Pasti dia tahu ganda Karena orang Kalau malam tahun baru Kan harus ada Kue Nah dia pasti Dapat yang Kayak begini nih Enak banget Nah Ini Sebenarnya Kalau tahu Roti ganda Dan Pematang syanta Dan lain-lainnya Ini nih Yang klasiknya mereka Itu ini nih Roti Roti Tawar Dikasih Sle Sama ini Mesesnya Sama Ada mentega Kiri khas dari mereka nih Ini nih ya Akan kita cobain Kalau kita udah sampai Di resort Di Beras tagi Tepatnya di Semalem sebenarnya Itu namanya Nanti kita cobain ya Sama keluarga yang lain ya Tunggu ini ya Enak banget ini Jangan lupa tonton terus Biar kita semangat Buat karya-karya lagi Jangan sampai ketinggalan Bawanya Jangan lupa teman-teman Share Comment Like Dan juga Subscribe channel kita Sekarang juga Jangan lupa pencet Pencet Tanda loncengnya Itu gratis Enggak bayar Like Love 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 Oke Subscribe Bye Bye